Halo sahabat Queen, kali ini kita mengunjungi sungai Komering teman-teman Ini sungainya sangat besar Nah ini, terlebih lagi teman-teman zaman dulu ini sungainya terlebih besar lagi Semua hamparan pasir ini yang seperti pantai ini zaman dulu itu juga sungai teman-teman Nah jadi sekarang semakin mengecil sungainya Kenapa? Karena di bulunya sana dibangun bendungan perjaya Jadi semenjak ada perjaya ini sungainya semakin turut Nah ini dulu sungai teman-teman sampai sini Jadi sekarang tinggal di sana teman-teman Nah lihat, tapi itu masih lebar loh teman-teman Dan kalau dari jauh emasnya kecil padahal itu masih sangat lebar Nah kita kunjungi ini ada perahu-perahu masyarakat Komering teman-teman Di sini saya tepatnya di desa Di desa apa namanya Tepatnya di desa Tanjung emas teman-teman Jadi desa Tanjung emas itu desa betung kita masuk lagi sekitar 10 menit Nah kita lihat ada perahu-perahu masyarakat Komering teman-teman Perahu ini digunakan untuk menyeberangi sungai atau untuk menyusuri sungai Menyeberangi sungai ke kebun atau hutan seberang sana Jadi masyarakat sini itu kebunnya di seberang sana semua Suatu saat kita akan buat video nyeberang sana teman-teman Tunggu saja Nah ini Tidak perahu-perahunya teman-teman Cukup lebar kan sungainya teman-teman Bisa lebar masih ini Ini kalau gilir terus kita nanti sampai ke sungai musli Palembang kanan Ya ini sungainya masih cukup lebar Ini mungkin 100 meter lebih masih kesana Kita coba menaiki perahu-perahunya Tapi tidak Tidak menggunakan untuk berjalan apa Tidak hanya naik saja teman-teman Ya ini kita sudah naik Ya ini perahu-perahunya Ngari sekali teman-teman Ini sungainya sangat deras sekali Jadi ada banyak sekali perahu-perahu seperti ini Nah seperti pantai ini teman-teman Pasirnya sangat luas Seperti pantai yang ada pasir-pasir seperti ini Bisa digunakan untuk bermain bola Teman-teman Seperti di pantai yang ada pasir-pasir juga Biasanya digunakan untuk material bangunan disini Ini airnya teman-teman Air sungai di komering Langsung di komering Kebun masyarakat di hutan sana Bisa di video kita Seberikutnya Di sana itu ada kebun Untuk disini tidak ada pasirnya teman-teman Ya ini rumah masyarakat Kampung-kampung ini yang panggung-panggung ini Rumah adat Jadi masyarakat komering ini Kalau yang di benar-benar di kampungnya Di tiupnya ini Masih mempertahankan rumah adatnya Kecuali masyarakat komering yang sudah Tinggal di luar kampung Ternyata-ternyata sudah tidak menggunakan rumah adat Seperti ini lagi Yang kampung-kampung seperti ini Sekilat seperti Pemerumah Melayu pada umumnya Oke lah Jangan lupa